Sebelum saya menemukan sesuatu, saya makeupan dulu ya, biar agak cerah gitu ya, biar sedikit Lebih cantik di kamera, supaya tersegar, pakai maskar dulu Seperti cantik Bagaimana perempuan yang tidak ingin cantik kan, walaupun misalnya memang 20 umur Tapi rata-rata semua perempuan ingin cantik Oke, kayaknya udah ready Kita bedakan sedikit dulu Bentar ya Bedaknya di bawah nih Bedaknya pakai produknya Oriflame ya Meraknya The One dari Oriflame Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kayaknya kucingku mau keluar Pak, keluarkan dulu bentar Oke Saya baca sebentar dulu Oke Saya akan membahas tentang suami yang baik dengan kriteria suami yang tidak baik Sebenarnya semua suami itu sebenarnya baik sih Tinggal bagaimana kita menyingkapinya Misalnya gini ya Misalnya saya punya suami Suami itu Suami saya sama suami dari orang lain pasti beda kan Kebaikannya pasti beda Tapi yang paling penting itu Yang paling penting yang anda harus tahu Suami yang baik itu Bisa mencukupi kita secara Apa Secara kapasitasnya dia Nanti saya jelaskan kapasitasnya Jadi bisa mencukupi makanan Juga pesan dan pangannya Dan terutama Naga batin Batin itu dalam arti bahan seks ya Bukan Tapi dalam arti mengayum kita Enggak ringan tangan Enggak suka KDRT Jadi itu pesannya Nah suami yang baik itu Misalnya si A Si A itu suami yang baik dalam kategori Dia itu gak kaya banget Gak kaya banget Dia bisa mencukupi istrinya Misalnya Rumahnya kontrakan Makanannya gak mewah Makanannya biasa-biasa saja sesuai dengan Kemampuan dia Yang gajinya cuma Seperti itu yang bisa dia cukupi untuk istrinya Bukan berarti dia gak baik ya Tapi kalau kita melihat Ke arah lain misalnya Ke suami Teman kita atau siapapun Ternyata dia memberikan istrinya itu Misalnya makanan yang mewah Jalan-jalan ke Singapura Ke luar negeri Terus punya rumah yang bagus Punya mobil mewah Itu jangan bandingkan dengan suami kita Kenapa? Kita kan tahu Ketika kita memenikah itu Pasangan kita itu memang Punya kemampuan masing-masing Yang gak sama Jadi baiknya suami saya Dengan suami orang lain itu gak sama Kalau di saya itu baiknya itu Memang Kita bisa menilainya Karena memang sebatas itu yang bisa dia berikan kita Asal Asal dia itu gak memukul kita Karena kalau udah KDRT Walaupun kuaya raya Walaupun uangnya melimpa Atau kita diberikan segalanya Tapi kalau kita kena pekulan Kita kena ADRT Wah itu Apa? Bukan kriteria suami yang baik Nah Kalau ada perbandingan lagi nih Perbandingan lagi misalnya Kapan itu kan ada Artis yang bernama Maaf ya Kita cuma memperbandingkan ya Yang very irawan terus Itu kan juga suami kan Tapi suami dalam kategori yang memang Agak gak baik Kenapa? Selain dia gak mencukupi istrinya Tapi masih ringan tangan Sementara ada juga seorang artis Yang menurut orang-orang itu Dia gak baik Belah dia baik Misalnya Siapa ya namanya? Saya lupa ya Alin Bowo Nah Dia menurut saya itu suami yang baik Kenapa? Karena anaknya diurusi Istrinya itu juga diberikan uang jajan Uang ina itu Yang menurut saya itu sudah Sangat cukup ya Tapi kalau orang merasa bahwa itu Kok artis itu kok pelit? Padahal dalam gambaran saya Kalau Artis itu kan punya masa-masanya ya Misalnya Kalau dia misalnya dipakai Otomatis uangnya banyak Tapi kan dia kalau misalnya Membatasi Uang yang diberikan kepada keluarganya Itu di planning Uang istri sekian Uang makan sekian Uang ini itu Di perhitungkan Itu bukan suami yang gak baik Tapi dia mikir kalau Seandainya dia gak dipakai lagi Atau kalau Ketenarannya sudah pudar Tapi kita diafoya-foya gitu Dia akan memikirkan ke depannya Jadi Kalau menurut saya Arya Boy itu Seorang suami yang baik Ini Nah kalau Ada Pembahasan Misalnya Kemarin itu Bahwa Kok bisa sih istrinya itu Diberi apa Diberi Sebelum Pernikahan Ada Ada Apa ya Perjanjian peranikah Nah Kalau ada perjanjian peranikah Itu sebuah surat Ketentuan antara suami istri Yang memang Tidak memiliki Apa Hartanya Kalau dia bercerai Itu memang gak salah suaminya Kenapa? Karena kan dia memikirkan gini Kalau tiba-tiba istrinya selingkuh Kalau tiba-tiba istrinya menikah lagi Itu kan menurut dia rugi Nah kalau Kita merasa bahwa Perjanjian itu sangat menurut kita Ya kita gak usah menikah Sebelum kita menikah Itu kan kita sudah Diberi syarat itu Nah kalau kita sudah Asesi Berarti kita Menyetujui Nah kalau Menyetujui Itu konsumensinya apa? Konsumensinya itu Kita kalau Sudah gak cocok Kita jangan mengungkit-mungkit yang Perjanjian awal itu Karena apa? Sebelum kita menikah Kita sudah setuju Nah kalau sudah setuju Kita kan pasti tahu Akibatnya kan Risikonya apa Gak mungkin kan Kita itu kan Yang menikah itu kan Bukan orang bodoh kan Jadi kalau kita Misalnya saya Diberi-iberi suami Saya mengatakan Kalau menikah sama saya Nanti kalau akan mencerai Kamu gak dapat tahu apa-apa ya Kalau saya memang gak suka Gak mau dengan ketentuan tadi Ya aku gak mau menikah Tapi kalau saya mau menikah Maka di kemudian hari Kalau terjadi sesuatu Saya mencerai Saya gak dapat Saya gak akan menuntut apa-apa Dalam arti Saya kan sudah ternatangan Saya kan sudah menyetujui Jadi Konsekuensinya Kita gak perlu Membar kesana kemari Jadi Masyarakat umum Juga gak perlu Mengejas Misalnya Atau mengejar seseorang Yang sudah memberikan Letter Bahwa ini Berjanjiannya Jadi kan semua Terus jadi ambil dari Risiko di awal Kalau misalnya Ceweknya Atau Cowoknya gak mau Dengan berjanjian itu Maka gak terjadi Dari pernikahan Nah Itu Jadi Permasalahan yang kemarin Polonik Gina gitu Yang banyak banget Itu Saya rasa itu Mereka gak ngerti Bahwa kalau ada perjanjian Memang itu Berisikonya Memang Kita harus terima Di Kemudian harinya Dan kita gak perlu Memberikan alasan Bahwa Lelaki itu gak baik Ya kan dari awal udah tahu Ya kan Kalau udah tahu Risikonya tahu Ya kita ya Terima apa adanya Yang sudah kita Kesepakati Gitu ya Nah Lelaki yang baik Itu bertanggung jawab Secara materi Maupun secara fisik Secara fisik itu Ya berarti kita Kalau suami itu Jangan sampai mukul Karena itu KDRT gak bagus ya Nah kalau Untuk materi Materi itu Gak bisa kita samakan Misalnya Seorang suami yang Bekerja kantoran Direktur misalnya Itu pasti uangnya banyak Bisa memberikan Pada istrinya itu Semua Hartanya Misalnya Rumah yang bagus Mewah Sementara Suami yang Misalnya Pekerjaannya sebagai Tukang batu Petani yang biasa Itu gak bisa Kita tuntut menjadi Seperti seorang Direktur tadi Jadi kalau misalnya Dia bisa memberikan Hanya Sebuah kontrakan Misalnya Masih memberikan Sebuah kontrakan Ya kita syukuri Yang penting Dalam hal ini Suami yang baik Itu adalah Yang tidak KDRT Yang ketika Sudah mempunyai anak Gak selingkuh Kemudian Dia sayang sama anak Poinnya itu Kalau sayang sama anak Itu sudah Sudah sangat Bagikan berlian Untuk kita Kenapa Karena anak itu Adalah ketipan Tuhan Yang kita Butuhkan Suami itu Melindungi Jadi kalau Dia melindungi Benda-benda Pasti dia gak selingkuhkan Pasti ingat Seorang istri yang baik Sudah merima Itu Yang penting Itu Yang tadi itu Ya Yang gak KDRT Kemudian Yang Gak selingkuh Punya wanita lain Itu yang penting Dan Gak Menelantarkan Anaknya Itu yang paling penting Jadi Kalau Soal materi Kita gak bisa Menyamakan Suami yang satu Sama suami yang lain Itu gak bagus Terus Yang Yang kita Paling Apa Yang paling kita Merasa nyaman Itu adalah suami Yang bisa mengerti kita Yang mengayung kita Yang melindungi kita Terutama Anak-anak ya Jadi kalau Yang kemarin itu Gambarannya Yang jelasnya Kemarin itu Kayak Aryubowo itu ya Kan banyak orang Mengatakan ini itu Yang gak bagus Tapi kalau kita kembali kelihat Anaknya sangat diperhatikan Istrinya masih diberikan Wanjajan Walaupun Wanjajannya itu Menurut Untuk kita yang Orang awam ini ya Artis kok Prodiksi Enggak Kalau itu saya itu Enggak Karena apa Saya merasa bahwa Artis itu gak selamanya kaya Artis yang Aryubowo Dengan artis yang kayak Rahwi Ahmad Atau Artis yang lain Yang masih Apa yang Sampai saat ini Masih dipakai Dunia hiburan itu Yang masih bisa Menyimpan Bundi-bundi uang itu Jadi artis yang masih terkenal Itu Enggak apa-apa sih Memberikan ke Istrinya Banyak uang Sementara artis yang Ke Aryubowo Itu kan kita sudah tahu Dia gak terlalu Terkenal Jadi kalau dia hanya bisa Memberikan kepada Anaknya Belum arti Anaknya Sampai saat ini kan Dikover dengan benar Anaknya gak merasa Kekurangan Sebagai istri yang baik Kita harusnya terima kasih Kenapa Suami saya itu Walaupun Gak Bisa Memberikan Seperti Suami-suami Artis lain Tapi untuk anak saya Sudah aman Kemudian kalau soal Ada lagi yang mengatakan bahwa Untuk mertua Kok cuma 500 ribu Nah Kalau soal itu kan Kayaknya itu kan Sebagai anak yang baik Misalnya Misalnya itu saya Itu istrinya ya Dapat uang Make up Dapat uang soft tax Misalnya Itu lebih dari yang Menurut saya itu Banyak banget ya Kalau saya sayang ibu Saya gak perlu lagi minta ke suami Saya ambil aja Sebagian dari Uang yang untuk make up itu Ibu saya Untuk menambahi gitu loh Nah Kalau udah Lebih pandai lagi Ketika uang diberikan sama Si suami itu Uang yang untuk make up Uang untuk yang Untuk saya itu Berlebihan banget ya Untuk saya Tapi kalau Untuk perbandingan artis yang ini Sama artis yang satu Itu ya Gak bisa kita bandingkan Kayak gitu Tapi untuk awam ya Uang itu banyak banget Kalau dia pandai Dengan uang itu Dia bisa beli BTN yang murah Dengan uang itu Dia menabung sebagian Yang diberikan suami itu Beli BTN yang murah Dan BTN itu Di kontrakan lagi Lama-lama itu juga Punya uang lebih kan Yang jadi Apa yang diberikan ke suami itu Bisa diputar kembali Begitu ya maksudnya Nah Yang saya bahas ini Saya coba lagi Agak Lupa Jadi Suami yang baik itu Jangan disamakan Antara Suami yang pekerjaannya Hanya tukang batu Kuli bangunan Atau pekerja kasar Dengan orang kantoran Dengan direktor Dengan dokter Jelas gak sama Semuanya gak sama Seorang dokter Bisa memberikan mobil yang mewah Sementara seorang pekerja Seperti di BCA Belum itu bisa Tapi Dia bisa memberikan materinya Lebih dari tukang batu Iya kan Jadi seorang istri itu Jangan melihat suami itu Dengan kriteria seperti itu Yang penting itu Kejiwaannya kita itu loh Terutama untuk anak Jadi kalau Walaupun dengan seorang tukang batu Masih mencarikan nafkah dengan benar Memberikan anak-anaknya Walaupun misalnya Rumahnya gak bagus-bagus banget Itu suami yang baik Terutama sayang sama anak Yang penting Dan terutama lagi Jangan sampai KDRT Yang seperti terjadi pada Bena Melinda itu kan Ya maaf ya Kalau laki-laki Segantin itu Yang menurut kita itu kan Gak layak sih Memukuli perempuan Laki perempuannya udah baik ya Ya tapi itu kan mungkin Problem mereka ya Tapi untuk Barometer kita Untuk melihat Bahwa laki-laki yang baik itu Yang gak KDRT Yang sangat peduli sama anaknya Begitu ya Dan satu lagi Yang tidak punya wanita lain Memang sih Kalau laki-laki itu Laki-laki itu Itu Gampang bosen Walaupun istrinya cuanti Udah putih Mus gitu ya Ya masih bisa aja Melirik kiri kanan namanya Laki-laki Tapi yang penting Dia itu gak KDRT Beneran Udah lah laki-laki Seperti itu Yang penting dia gak mukul Dia gak Menelantarkan kita Secara materi Dan terutama untuk Meng cover anak-anak Yang penting untuk kita Apalagi kalau kita itu Gak bekerja ya Kalau misalnya Seperti saya Masih bisa bekerja Laki-lakinya Ada gimana Kita masih bisa Meng cover anaknya Tapi kalau Wanitanya gak Bisa apa-apa Terus Suaminya itu gak baik Anaknya terlantar Terus gimana sih mereka Laki-laki mereka itu Anaknya masih kecil-kecil Masih butuh Untuk SD-nya SMP-nya SMA-nya Dan seterusnya Ya kan Jadi Untuk Apa Kita lihat dulu ya Jadi untuk Yang kembali tadi Kriteria yang baik Laki-laki itu Jangan kita Bandingkan dengan Suami kita Dengan suami yang lain Atau tangga kita Atau sahabat kita Yang mungkin Mungkin juga ini ada ya Sama-sama satu kantor Misalnya Sama-sama satu divisi Misalnya Saya punya suami Seorang yang bekerja di bank Satunya juga teman saya di bank Ya kan Yang satunya itu Jabatannya sama Dan kita teror Misalnya Sama-sama teror Tapi ketika Memperlakukan Istrinya itu Mungkin agak beda Yang saya Hanya bisa Memberikan Sebuah Honda Ya kan Yang satunya lagi Bisa memberikan Misalnya Mobil Tapi dengan kredit Nah Kita gak boleh Mereka juga Eh suami Dia sama-sama Jabatannya Kok saya cuma Honda Ingat lah ya Daripada Dia hutang Ya kan Hutang Itu menambah beban Mending kita punya yang ada Walaupun Barang kita gak bagus Barang kita Bukan mobil Honda biasa Tapi itu cash Belinya Kenapa? Karena Kalau namanya hutang Itu kan Menjadi apa Cicilan yang harus dibayar Dan itu mengurangi budget Dari bulanan Jadi ingat Jadi ingat ya Jangan sekali-kali Para perempuan Disini Membandingkan Antara suami yang sana Dengan suami yang situ Dengan suami kita sendiri Yang penting tadi Tiga tadi tuh ya Gak mukul Gak mukul Maksudnya Kalau lagi bertengkar Asal Ini udah lempar Langsung Wampar gitu Jangan sampai punya Amit-amit ya Jangan punya lagi-lagi Seperti itu Karena apa? Hidup anda gak akan merasa nyaman Walaupun Misalnya Dia memberikan anda Mobil Memberikan anda Perhiasan Dari atas bawah Itu berlian Tapi kalau anda kena gampar terus Gimana rasanya? Gak enak kan? Tapi kalau suami itu Misalnya Bisa juga kita Sebatas yang dia mampu Tapi dia sayang ke kita Kalau kita memang Lagi sakit Dia perhatikan Kalau memang kita Membutuhkan sesuatu Kita masih bisa curhat Tolong ya mas Aku butuhin ini Dia masih mencarikan Itu suami yang baik Dan yang penting itu Jangan sampai Suami itu selingkuh Itu suami yang gak baik Kemudian Yang gak peduli sama anaknya Itu justru Yang jauh lebih gak baik Jadi Gambarnya dua itu gampang sekali Kita lihat diantara Ari Wibowo Sama si Baer Irawan itu Gampang banget Kalau Ari Wibowo itu Menurut saya ya Menurut saya pribadi Secara logika Saya lihatnya Perjanjian pranikah itu Sudah dilihat dari awal Ketika mereka belum nikah Kan pasti dibaca kan Persyaratannya Kalau kamu merasa memang Ah kok Dalam suami saya kayak gini sih Gak mau ah Iya kan Nah Tapi kalau sudah menjadi pernikahan Gak bisa kan Kita membahasnya kembali Kenapa? Udah kita sepakati dari awal Gak tau kan Kalau suami kita seperti itu Dalam suami kita seperti itu Nah kalau kita mau Ya berarti kita mau Nerima risiko Kebelakangnya Dan suami yang seperti itu Sebenarnya baik juga kok Kenapa? Dia udah coba kerja keras Ternyata istrinya selingkuh Ternyata istrinya gak bisa Nerima apa adanya Padahal semua itu Plen dia dengan baik Untuk anak-anaknya ada Untuk kebutuhan istrinya ini Ini sesuai dengan kemampuannya Nah kalau uangnya udah habis Bis-bis-bisis untuk Hura-hura sama sini Apa yang terjadi Kalau dia udah gak laku Bukan pegawai yang menunggu pensiun ya Kalau artis Nah Kalau yang seperti Perry Irawan Apa? Ya ada sih Konstribusinya mungkin ada Kita gak tau ya Untuk Perry itu Gak tau Tapi kita bisa dengarkan jelaskan Gimana kalau Fenang Melinda itu berdarah-darah Masa mau Kita mau seperti itu Ya kan? Nah Itu sekilas ya Karena ini emang saya udah malam banget Kemudian Apa udah lama Saya juga gak nge-vlog Karena HP Itu bukan saya HP pinjam Oke? Nanti kali saya akan bahas lagi untuk Saya mau bahas itu Istri yang baik Atau istri yang Bekerja Versus istri yang di rumah Atau Mertua yang baik Gak baik Itu akan saya bahas Tapi gak sekarang ya Karena udah malam banget Malam banget Oke? See you Bye bye